Cara mengenai keindahan Papua itu luar biasa ya di Papua Barat pun juga seperti itu ada Pulau Mansinam dimana itu merupakan juga wisata pulau religi ya itu merupakan tempat pertama kali persebaran agama Kristen di Papua dan sampai sekarang di Pulau Mansinam itu sering diadakan juga acara-acara keagamahan ya kemudian juga berbicara mengenai keindahan alam tadi sudah disebutkan oleh Bapak Dokter Patia mengenai Danau Habema memang itu luar biasa kemudian ada juga Taman Nasional Lorenz itu luar biasa sekali ya itu semua di pegunungan ya itulah Papua tadi uniknya ya ada laut tapi ada juga gunung dan ada juga salju abadi jadi luar biasa sekali pemandangannya jadi memang kalau ke Papua itu selalu meninggalkan kesan dan nggak mau pulang memang memang itu betul sekali kalau sudah ke Papua itu rasanya ingin tinggal ya maksudnya seminggu gitu ya biasa kita di sana seminggu tapi rasanya tuh kok cepat sekali gitu ya seminggu ya karena memang di Papua itu kita sudah terbius dengan keindahan alamnya jadi kita nggak mikirin tuh ya terlalu mikirin mungkin kalau Jakarta kan sumpah ya kalau di sana waktu berjalan cepat sekali gitu tiba-tiba ih udah seminggu ya kok harus pulang gitu balik ke Jakarta gitu terus belum lagi kita disapa juga dengan teman-teman yang begitu hangat yang begitu friendly begitu ya kalau bisa dibilang memang Papua itu tempat dimana semua ras berada gitu ya ada Jawa ada Hambon ada Flores ada Medan bahkan ada suku Cina juga banyak gitu loh disana jadi memang disana itu beraneka ragam dan memang saling menghargai satu sama lain gitu Muhammad aku udah agak melenceng ya dari pertanyaan iya jadi memang kalau bicara mengenai keindahan alam Papua itu udah nggak usah diragukan lagi gitu sekali di Papua tadi saya sudah sedikit bilang ya memang kita ini sangat bertoleransi sekali ya rupun sekali ya bahkan ada istilah satu tungku tiga batu ya Pak Kiai ya di Papak itu ya itu dimana kalau saya tidak salah satu tungku itu dia melambangkan kehidupan begitu ya kemudian tiga batu itu melambangkan posa dan dia yang dihubungkan perbedaan yang hubungkan perbedaan itu baik agama, suku, status sosial dalam satu wadah yaitu persaudaraan jadi memang orang ini bisa dibilang luar biasa sih mau misalnya Natal nih ya ini kan sudah mau Natal ya Desember itu pasti yang Muslim pun mereka akan juga buat acara gitu loh menyambut juga teman-teman keluarga yang Natal begitu kalau bisa saya ceritakan ini saya sempat juga ke Natal tiga tahun yang lalu sebelum pandemi ke keluarga Wanggai di Angkasa di Ketua PWNU Papua ya Bapak Tony Wanggai itu luar biasa mereka Natal bisa open house, bikin live music, bagi-bagi makanan itu luar biasa sekali itu pas saat Natal, begitu pun juga saat kita ingin, biasanya kalau di Papua ya Natal itu identik dengan kondok Natal gitu ya dibangunlah kondok Natal gitu, itu yang membantu juga para Muslim gitu jadi tidak ada perbedaan gitu, terus setiap sekolah pun, di sekolah pun kadang misalnya hari ini berdoa secara Muslim hari ini berdoa secara Kristen, secara Katolik, jadi digilir gitu jadi memang sangat luar biasa kehidupan kerukunan umat beragama di Papua gitu loh jadi memang Papua itu bisa dibilang memang bisa menerima semua perbedaan yang ada dan memang tempatnya bisa saling menghargai sekali ya itu di Papua jadi memang dari pemuda ini kita harus bisa juga saling merangkul satu sama lain ya kita harus bisa bekerja sama, kesampingkan, eh gue kesampingkan juga perbedaan gitu kan karena ya berbicara mengenai Papua, Papua itu sudah terkenal dengan kedamaiannya tadi ya Muhammad bilang nah kita juga harus bisa menunjukkan hal tersebut kepada semua orang di Indonesia begitu ya dan saya juga sebenarnya ini tidak terlepas juga dari peran media ya ini saya selalu bilang berulang kali karena memang media itu perannya sangat penting dengan adanya webinar seperti ini pun juga penting karena kita bisa juga sekaligus memberitahukan menginformasikan bahwa Papua itu damai, Papua itu tidak seperti yang diberitakan gitu karena kadang stigma negatif tentang Papua itu yang akhirnya membuat terlalu banyak percikan-percikan yang tidak perlu sebetulnya itu sebenarnya kan yang kita harus jaga bersama ya dari situ biar semuanya damai, enak dan bisa menjaga keindahan dan keleskarian alamnya juga dengan baik pemuda Papua sendiri pun saat ini juga dalam hal kebersihan juga saya sekarang sudah melihat banyak sekali mereka peduli dengan lingkungan ya kita boleh gaungin terus untuk orang datang ke Papua berkunjung ke Papua tapi kita harus juga memperhatikan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan kita gitu banyak juga sekarang makanya ada bank sampah gitu ya sampah-sampah di Darulang gitu kan karena kan kalau misalnya sampai memang akhirnya nanti banyak orang yang datang ke Papua tapi kalau kita tidak bisa menjaga kebersihannya juga kan itu sama saja bohong gitu kan ya nah soal perdamaian memang mau sudah pemuda itu mau masih di Papua ataupun sudah di luar Papua itu sudah tugas kita bersama untuk tetap berkomitmen bahwa Papua itu damai dan itu tugas kita bersama menggaungkan bahwa stop juga tidak ada lagi yang namanya konflik-konflik lah karena Papua itu memang semuanya orangnya cinta damai thank you